Intro Update berita bola terbaru Barcelona didakwa korupsi dan suap wasit Real Madrid kami turut prihatin Raksasa La Liga Real Madrid menyampaikan rasa prihatin mereka terhadap dakwaan kepada sang rival Barcelona atas dugaan kasus korupsi dan penyuapan wasit Seperti diberitakan sebelumnya, baru-baru ini ada temuan menarik mencuat di Spanyol Barcelona diketahui membayar sekitar 8,4 juta euro kepada komite wasit Spanyol Jose Maria Enrique Negraira dari 2001 hingga 2018 silam Tindakan tersebut membuat geger sepak bola Spanyol Banyak pihak mendesak La Liga untuk memberikan hukuman yang berat kepada tim asal Cattalunya tersebut Baru-baru ini, kejaksaan Spanyol memberikan dakwaan kepada Barcelona Mereka menyebut Barcelona telah melakukan pelanggaran penyuapan terhadap komite wasit Sikap Real Madrid Real Madrid pun kini ikut menegaskan sikap mereka terkait kasus ini Sikap ini diambil setelah Dewan Direksi mereka menggelar rapat pada Senin 13 Maret 2023 hari ini Dalam pertemuan mereka yang diadakan hari ini, Dewan Direksi Real Madrid CF telah meninjau tuduhan serius yang diajukan oleh kejaksaan Barcelona terhadap FC Barcelona Dua mantan presidennya, Jose Mario Bertemo dan Sandro Rosal dan eksekutif Alba Solar dan Oscar Grau Di dasar dugaan pelanggaran korupsi dalam kasus olahraga Antara lain, semua terkait dengan hubungan klub dengan mantan wakil presiden komite wasit teknis CTA Jose Maria Enrique Negraira bunyi pernyataan resmi Real Madrid Real Madrid ingin menyampaikan rasa prihatin yang sebesar-besarnya mengenai beratnya fakta dan menegaskan kembali kepercayaannya pada sistem hukum Klub telah setuju bahwa untuk membela hak-haknya yang sah Ia akan hadir di persidangan saat hakim membukakannya untuk pihak-pihak yang terkena dampak Barcelona dipersilakan ajukan banding Sementara itu, menurut laporan yang beredar di Spanyol, Barcelona dipersilakan untuk membela diri untuk dakwaan tersebut Mereka diminta untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan tindakan swap seperti yang dituduhkan Pihak La Liga juga menyiapkan investigasi internal untuk mengetahui dugaan swap yang dilakukan Barcelona Bahkan Presiden La Liga, Javier Tebas, meminta Juan Laporta untuk mundur dari kursi Presiden Barcelona Jika ia tidak mampu menjelaskan transaksi mencurigakan itu Bantahan Juan Laporta Beberapa waktu yang lalu, Laporta secara terbuka membantah tuduhan bahwa timnya menyuap wasit dalam ukuran waktu tersebut Ia menyebut bahwa pembayaran kepada Jose Maria Enriquez Negri Reito merupakan pembayaran untuk konsultan teknikal Untuk membantu tim pelatih mendapatkan informasi terkait pertandingan Di lain sisi, inilah momen Cristiano Ronaldo marah-marah lalu tendang botol minum Usai Al-Nasar ditaklukan Al-Ithihad Mega bintang Cristiano Ronaldo tampak marah-marah keluar lapangan di Laga Al-Nasar vs. Itihad pekan lalu Momen Cristiano Ronaldo keluar lapangan usai Laga Al-Nasar vs. Itihad itu terkam jelas oleh penonton di Stadion Kick Abdullah Sports City Cristiano Ronaldo tampak keluar dengan wajah yang emosi Ia didampingi sejumlah rekannya Al-Nasar Tiba di garis lapangan, ada sejumlah botol minum pemain yang tergeleta Cristiano Ronaldo sedikit berlari lalu melayangkan tendangan ke botol-botol itu Rupanya Cristiano Ronaldo tak bisa menahan emosinya usai dikalahkan oleh Al-Ithihad Sebab kekalahan 1-0 itu mencokilkan posisi Al-Nasar dari puncak kelasman Liga Arab Saudi Rupanya Itihad FC kembali menjadi momok Cristiano Ronaldo dan Al-Nasar Cristiano Ronaldo untuk kali pertama menelan kekalahan perdanaannya di Liga Arab Saudi bersama Al-Nasar Bagaimana menurut Anda Sobat Bola? Tulis dalam kolom komentar